Assalamualaikum, salam sejahtera. Belum lama ada lagi terjadi penutupan terhadap tempat ibadah gereja di Jakarta Timur. Ya Alhamdulillah berkat suara netizen bisa dibuka kembali. Terus setelah itu ada lagi diskriminasi huburan. Katanya non-Islam beda biaya dengan Islam. Itu kan bentuk mencederai NKRI itu. Janganlah negeri ini cuma dipecah-pecah manusianya karena beda agama. Menjelas negeri ini bukan negeri agama. Negeri ini mengayomi lebih dari satu agama. Seharusnya sudut pandang kita, hidup kita, pergaulan kita sehari-hari itu tidak boleh melihat perbedaan agama. Apalagi memandang agama selainnya itu kafir. Kalau memang mandang selainnya kafir berarti tidak benar dong. Ada mengakui lebih dari satu agama. Silakanlah membangun keyakinan masing-masing tanpa perlu memandang selainnya kafir. Dan itu pun juga di agama dianjurkan. Jadi problem geserkan umat beragama ini karena apa? Kesalahan memahami agama. Kesalahan melahami iman. Masing-masing memandang agama selainnya itu kafir. Itu salah. Maaf. Sebelum ada agama kesen sudah ada agama Yahudi. Sebelum agama Islam juga sudah ada agama Nasrani, kitab Yesus. Jadi bukan berganti nabi itu mengalahkan ajaran sebelumnya atau menggugurkan. Ini namanya idol itu. Masa Tuhan bikin idol yang gugur kalah dari naranat juara kedua, juara satu. Berarti Tuhan pernah juara ketiga kan nggak mungkin. Semua kitab Tuhan itu sempurna di sisi Tuhan. Dan nilainya sama. Jadi berganti nabi dari Musa ke Yesus atau ke Muhammad. Ini semua ada. Jadi nggak perlu mengatakan saya yang terakhir. Karena apa? Ada agama sebelumnya. Begitupun yang merasa awal. Nggak perlu masa awal. Karena apa? Ada juga agama kresten. Juga ada agama Islam. Jadi biarkan masing-masing itu berjalan. Kita perlu merubah paradigma kita itu apa? Memandang agama selain itu kafir. Bagi saya itu kafir apa? Di saat saya ini seorang kresten. Saya tidak mengikuti Injil. Atau saya menentang ajaran Injil. Tidak sesuai dengan kitab Injil. Itu di dalam Al-Quran dibilang katanya Nabi apa? Itu fasik. Berarti saya itu fasik kafir. Saya seorang Yahudi. Mengikuti Taurat. Tapi saya tidak mengikuti apa yang ada dalam Taurat. Itu saya kafir. Saya seorang Muslim. Yang mengimani Al-Quran. Tapi saya tidak mengimani kandungan Al-Quran itu. Berarti saya kafir. Jadi kafir itu bukan mengatakan apa? Saya ini Muslim. Injil, kresten, dan Yahudi itu kafir. Saya agama terakhir lebih sempurna. Berarti pernah dong Tuhan sebelumnya tidak sempurna? Tidak boleh begitu. Semua yang datang dari Tuhan itu sempurna. Masing-masing Tuhan punya rahasia. Tidak usah mengajarin Tuhan lah. Dan itu sudah di-declare di semua kitab suci. Al-Quran pun juga dibilang. Jadi saya pikir begini. Kita ini tidak usah menguasai Tuhan. Memagari Tuhan. Tidak usah lah. Tuhan yang punya semuanya. Tuhan pemilik segalanya. Jadi kita tidak usah. Oh ini Tuhan saya. Tidak usah lah Tuhan saya. Tuhan kita semua lah. Tidak usah kelim-kelim Tuhan Islam lebih hebat. Atau Tuhan yang lain lebih hebat. Itu pun. Jadi saya pikir seperti gini lah. Boleh itu Tuhan satu. Tapi bisa saja agama itu banyak. Betik contoh. Pohon. Boleh patangnya satu. Tapi banyak daunnya. Jadi biarkan banyak agama. Semua berakar ke Tuhan. Kalau tidak ber Tuhan berarti apa? Begini contohnya. Membunuh dihalalkan. Berarti itu tidak ber Tuhan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama mengajarkan keburukan. Bangkul sudah. Misalkan agama mengajarkan memperkosa itu halal. Sudah tutup dari waktu itu. Kenapa? Bertentangan dengan agar sehat. Dari sini maksud saya apa? Sudahlah. Kita ini harus bisa menerima semua agama ini orientasi ke Tuhan. Semua ingin mendekat ke Tuhan. Kita tidak usah menilai keimanan seseorang. Itu hak prioritas Tuhan. Tuhan yang maha tahu. Siapa yang tersesat? Siapa yang baru tunjuk? Kita ini semua tidak ada yang tahu. Itu satu dalam hal kehidupan yang beragama. Ini gesekan diskriminasi agama itu akibat apa? Akibat salah memahami iman yang tadi itu. Menganggap agama itu cuma satu. Itu salah kaprah. Dan bertentangan dengan Al-Quran. Masa Tuhan sekian lama ribuan tahun cuma menurun agama satu? Berarti kalau agama itu cuma satu. Berdasarkan Nabi Muhammad atau Yesus. Berarti sebelumnya tidak ada agama. Berarti Tuhan membiarkan umat sebelum Musa atau Yesus atau Muhammad dibiarkan tolol masuk neraka. Kan enggak. Sebenarnya semua orang itu lahir jadi kasih agama. Kalau ada di Al-Quran itu telah fitrah. Fitrah itu apa? Begitu manusia lahir itu sudah dibekali ilmu agama. Ada hikmah dari Ali bin Abi Talib mengatakan. Jika Allah itu ingin menyesatkan manusia. Dia enggak dikasih ilmu pengetahuan. Kita beli mobil aja dikasih buku panduan servis. Masa Allah yang mahal sempurna. Yang mahal hebat. Ciptain manusia kopong. Enggak dikasih cip agama. Ya tabrak-nabrak tembok. Tanpa harus tahu agama. Tanpa ada agama saya tahu membunuh itu dosa. Tanpa perlu ada agama saya tahu. Mencuri barang orang itu dosa. Karena saya merasakan kalau barang saya dicuri saya sakit hati. Berarti kalau saya mencuri barang orang saya dosa. Itu semua orang tahu. Orang bisa hidup tanpa agama. Tapi orang enggak bisa hidup tanpa kasih saya. Jadi enggak usah. Maksud saya apa? Bikin agama itu yang enak aja lah. Agama itu private. Agama itu seperti kelamin. Enggak usah kita tunjiin orang kelamin saya. Untuk tunjiin saya itu seorang pria. Kok buat diri saya agama. Enggak perlu saya ngadilin orang-orang lain. Enggak usah saya kasih-kasih merk. Saya itu sampai kadang-kadang sedih. Ada rumah sakit agama. Rumah sakit Islam. Rumah sakit Kristen. Ada lagi malah universitas. Ini pendidikan tinggi. Tapi masih membawa embel-embel agama. Universitas Islam. Universitas Kristen. Lah ini apa lagi? Kok agama jadi memilah-milah gini? Agama itu bagi saya pribadi. Belum sampai di situ. Kuburan pun juga dipisahkan. Ada kuburan Islam. Ada kuburan Kristen. Padahal agama itu alat. Agama itu bukan tujuan. Agama itu alat supaya orang berlaku baik. Agama itu bagaikan perahu lah. Kalau kita mau nyebrang ke pulau orang. Kita nyebrang lagi pelahu. Kalau sudah sampai perahunya. Masa perahu yang mesti kita gotong. Kan enggak. Apa yang dibawa kalau sudah sampai ke darat? Amal baik kan. Amal yang perkuatan yang buruk akan dapat pertanggung jawaban. Jadi kalau orang sudah mati itu apa? Uang itu embel-embel agama. Karena banyak yang mau dibawa itu amalnya. Satukanlah kita. Masa Tuhan mau diatur. Kuburan dipisahin. Saya itu sedia aja lihat. Kok segini tuh agama? Gara-gara agama memisahkan Tuhan. Bagi saya akma. Kalau emang itu agama dari Tuhan. Harusnya apa? Menyatukan semua manusia. Kalau agama hanya memilah-milah orang. Oh saya ini muslim. Saya mau ngasih untuk orang Islam saja. Oh nanti ingresen untuk kresen aja. Ini apa bedanya sama partai? Masa Tuhan sektarian gitu? Di zaman Nabi itu tidak ada gesekan perbedaan agama. Mau Musa, mau Yesus, mau Muhammad. Agama ini yang membuat manusia. Pengikutnya Yesus mengklaim dirinya Nasrana, Kristen. Pengikutnya Musa mengklaim mengasih dirinya mereknya Yahudi. Pengikut Muhammad ngasih nama Islam. Belum itu nanti. Masih ada lagi pecah lagi. Yahudi pecah haliran. Kristen bisa jadi protestan ini. Islam ada nanti sunis. Ini semua merek yang ngasih manusia saja. Yang manusia dengan memahami. Oh saya ini sepakat nih. Saya membeli kelompok ini. Padahal Musa, Yesus atau Muhammad itu tidak menurunkan merek. Mana mungkin masuk Tuhan bermerek. Kan Musa, Yesus, Muhammad itu kan representasi Tuhan. Tuhan di alam materi. Makanya diperintahkan mutlak. Para orang tiga orang ini apa? Punya kuasa Tuhan. Bisa kunfayatun. Kenapa? Dia punya kehendak-kehendak Tuhan. Mana mungkin Tuhan ngasih merek Yahudi. Ngasih merek Kristen. Ngasih merek Islam. Berarti Tuhannya sektarian dong. Masa Tuhan dimerkin sama cipatnya sendiri. Jadi agama ini penamaan agama itu dari manusia pengikut setelah adanya pengusung agama tadi itu. Musa, Yesus, Nabi Muhammad atau Hindu-Buddha yang lainnya. Sebaiknya buat negara itu untuk mengantisipasi hal yang kayak begini gimana ya? Saya pikir ini tugasnya menteri agama. Perlu duduk semuanya lah. Ini pemangku penguasa-penguasa agama. Kita duduk bersatu lah. Sudah lah. Kita nggak usah rebutan umat lah. Kita cari titik temu ini. Agama itu bagi saya gini loh. Seperti rumah makan padang lah. Di situ ada rendang, ada kicil, ada ayam. Biarin orang yang milih. Nggak usah kita diskriminasi. Karena saya suka rendang, saya nyalahin orang makan ayam. Itu nggak benar. Karena saya suka ayam, nggak boleh nyalahin orang makan kicil. Itu adalah biarin selera masing-masing. Tuhan ini ngasih hidangan lebih dari satu. Masak, saya mau masakan. Ayo semua makan rendang. Itu nggak boleh. Inilah keagama Tuhan. Kalau emang Tuhan itu cuma mau kasih satu, nggak nurunin rosul-rosul. Langsungnya to the point. Begitulah gadunya. Dush! Nabi-nya, misalkan Yesus atau Muhammad. Kan nggak ada lagi cuma satu. Kan nggak ada berlainnya. Dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim yang diakui semua agama. Ada Musa, ada Isa, ada Muhammad. Tuhan ngasih itu. Supaya apa? Supaya ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan, hidup mana ada yang enak. Ini perbedaannya supaya diminta apa? Supaya berlomba. Jadi semua agama bagi saya, selama dia mengikuti kitab Tuhan, ya dia baik. Kok masih ada kitab yang baik? Perlu kita duduk. Kenapa? Selama kita masih memandang selain itu kafir, dan kafir harus diserang, ini negeri akan ganggu terus. Besok saya tuh takut. Wah, di sebelah ada gereja. Ayo kita hancurin yuk. Begitupun juga yang kresen. Ada di tempat kresen juga begitu. Orang membuat masjid nggak dikasih. Karena mayoritas kresen punya sifat curiga. Harusnya biarin aja. Besok ada gereja. Jadi saya umat Islam ikut membantu, membangun. Ataupun ya kalau ada acara Natal, saya juga datang. Nggak kafir. Siapa yang bilang? Katanya kalau ngikutin acara itu kafir. Siapa yang bilang kafir? Mengikutin ajar agama lain itu kafir. Nggak ada. Berarti Tuhan mengkafirkan dong agama. Misalnya saya mendatangi Natal, Tuhan mengkafirin ajaran Yesus. Nggak ada. Itu bahasa agama permusuhan aja itu dari manusia. Nggak ada Nabi bilang Natalan haram. Kalau emang Natal haram, Nabi membuat riwayat. Karena sebelum ada Nabi Muhammad, ada Natal. Ada Pasca. Ada agama Yahudi. Nggak ada riwayat. Nah, itu loh maksud saya. Perlu kita ini duduk. Sudah. Ini jalan menuju Tuhan itu sebanyak hembusan nafas manusia. Jadi kalau ada orang berbeda dengan saya itu, bukan berarti mereka itu sesat. Masa Tuhan segede Tuhan pencipta alam cuma buat jalan tol satu? Kan lemah betul. Harus banyak jalan. Biarin aja. Seperti maaf, orang menuju ke Kaabah, ke Mekah. Ada yang dari Yemen, ada yang dari Persi, ada yang dari Afrika. Semua menuju ke sana. Karena kita nggak usah nyalakan jalan orang kemanapun. Biarin Tuhan yang punya nilai. Bagi saya mau mereknya agama apapun, yang penting apa kasih. Kalau nggak kasih, ngapain Anda beragama? Kalau Anda tidak bisa beragama dengan cinta, tapi dengan kebencian, lebih baik Anda nggak usah beragama. Itu. Seperti hal yang saya, karena saya Muslim, saya coba ingin menggunakan dalai Al-Gur'an bahasanya Tuhan tidak memaksa satu agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu filosofi apa? Tuhan memberi lebih dari satu agama. Kalau agama itu cuma satu, Tuhan akan ngomong. Tuhan itu nggak boleh berkilah-kilah atau kemungkinan nggak boleh. Tuhan itu harus saklak. Kalau memang agama yang benar cuma satu, Tuhan bilang begini. Agama cuma satu, yang lain sesat. Tapi kalau di situ bilang, tidak ada paksaan bagi agama, jadi Tuhan membuka ruang ada agama selain. Jangan Anda memaksa agama Anda ke orang lain. Karena agama orang lain juga benar di mata Allah. Karena Tuhan apa? Tidak memaksa satu agama. Itu punca ada ayatnya. Di surat Al-Ma'idah 48. Tuhan bilang waktu menurun Al-Gur'an apa? Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan untuk kepada mereka, maksudnya menyebut mereka itu apa? Mereka itu sudah berkelompok. Tuhan tidak hendak menjadi satu umat. Yang disuruh sama Tuhan apa? Mereka bukan saling mengafirkan, tapi berlomba dalam kebaikan. Di satu ayat lagi mengatakan waktu Rasulullah mendemui orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Hei pengikut Injil, kamu wajib mentaatin yang apa yang ada di dalam Injil itu. Itu maksud ayatnya. Kalau enggak kamu pasik. Jadi kafir atau munafik itu, misalkan begini, saya seorang Kristen, tidak mentaatin Injil. Itu saya bisa kafir. Bisa pasik. Atau saya seorang Kristen, mengimani Yesus. Tapi saya itu, ya bermuka-muka. Itu saya munafik. Jadi munafik yang ada di Al-Gur'an itu, kafir yang ada di Al-Gur'an, pasik yang ada di Al-Gur'an itu apa? Menunjuk pengikut Al-Gur'an itu, yang menentang Al-Gur'an. Begitupun yang Injil, pengikut Injil, kalau ada munafik itu, yang menentang ajaran Yesus. Begitupun Yahudi. Begitupun Buddha. Begitupun Hindu. Semuanya. Karena di Al-Gur'an, diakomodir. Agama Sabi'in itu apa? Non-Samawi. Itu diakomodir. Bahwa selama orang itu bertuhan, jangan anda katakan dia itu kafir. Bagi saya, selama orang itu beragama, jangan anda katakan itu musrik atau kafir. Oh, dia juga orientasi Tuhan. Benar atau salah? Udah nggak usah ngurusin lah. Oh, itu Tuhan yang beda sama saya. Nggak usah ngatur lah. Anda nggak usah magarin Tuhan yang dia bilang. Nggak usah memiliki Tuhan. Tuhan yang memiliki penciptanya. Satu lagi, agama itu semua sudah mengatur. Dalam Al-Gur'an pun juga mengatakan, janganlah kamu menghina Tuhan mereka. Nanti mereka akan menghina. Berarti apa? Tuhan mengakomodir Tuhan mereka itu. Pemahamannya. Kalau memang mereka tidak bertuhan, Tuhan mengatakan, mereka itu kafir. Tapi Tuhan jangan mengatakan Tuhan mereka. Di mata mereka itu Tuhan. Dan ada ayat lagi di Al-Bagoroh. Hei orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Apabila anda beriman kepada Allah, mayakini hari akhir. Dan beramal soleh. Anda jangan bersedih. Anda akan mendapat pahala dari Tuhan mereka. Tuhan anda masing-masing. Tuhan aja toleransi. Biarin. Jadi bagi seorang Kristen itu mengikuti Yesus itu, ya dia orientasi Tuhan. Bagi Yahudi, Musa itu orientasi Tuhan. Bagi Islam itu harus ikut Muhammad. Jangan dipaksa orang Kristen harus ikut Muhammad. Itu enggak benar. Orang Yahudi harus ikut Yesus sama Muhammad. Itu enggak benar. Masing-masing punya kamarnya. Masing-masing punya petunjuknya. Yang itu sudah dipaptis sama Tuhan. Punya nilai ketuhanan. Yahudi tolak ukurnya mengikuti Musa. Kristen, Yesus. Islam, Muhammad. Buddha, siapa? Hindu, siapa? Mesti-mesti ada gurunya. Ya enggak boleh. Kita ini cuma ngoblek-goblek-goblek ngaku saya Tuhan. Nah ini nabrak-nabrak orang. Itu enggak boleh. Kenapa orang itu dibilang punya kitab? Punya pemimbing? Supaya enggak saling gontok-gontokkan. Orang-orang yang awam itu cukup ngikutin gurunya. Enggak semua orang harus tahu Injil. Enggak semua orang harus tahu Al-Quran. Masing-masing punya keahliannya. Biarin yang memahamin Al-Quran, Injil, Taurat itu ahli-ahlinya pendeta, kiai, cukup. Anda belajar yang lainnya. Ilmu yang lainnya. Enggak semua orang harus ahli fikir. Enggak. Masing-masing punya ada tugasnya. Enggak semua orang harus jadi ustad. Inflasi dong nanti osumah jadi ustad. Saya apa mau diajar? Saya ada satu kata-kata yang ini. Saya akan tutup. Agama bisa banyak. Tapi Tuhan hanya satu. Kita tidak perlu memagari dan memiliki Tuhan. Tuhanlah yang memiliki kita. Tuhan pemilik seluruh kita. Bila hanya ada satu Tuhan, tidaklah seharusnya hanya ada satu agama. Sebatang pohon banyak daunnya. Ada banyak agama, tapi semua berakar kepada Tuhan. Semua akan kembali kepada Tuhan yang satu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.